Di wilayah hukum Pores Bandung, terutama di sekitaran Silenyi, ada beberapa titik yang menjadi hambatan, terutama dari arah Sumedang maupun dari arah Garut. Kita tempatkan personenya di titik-titik crossing, termasuk juga melaksanakan pendidikan yang kasat mata adanya pelanggaran. Karena pelanggarannya cukup jelas, kami melakukan penindakan penilangan untuk memberikan kesadaran kepada pelanggar tersebut agar ke depannya dapat memperhatikan ataupun mematuhi peraturan lalu lintang. Kami menemukan kembali pelanggaran yang serupa, tidak menggunakan helm. Terima kasih telah menonton! Sepertinya sudah kebiasaan tidak menggunakan helm, sehingga hal tersebut tetap membahayakan. Terima kasih telah menonton! Ketika menunggu orang tua tersebut mengambil surat-surat, personenya kami menemukan sebuah truk yang membawa muatan yang cukup tinggi. si supir tersebut kelihatannya tidak menerima. Tidak berhenti ataupun tidak mengindahkan pemeriksaan itu sangat membahayakan. Kita surat-surat amankan karena dia melarikan diri. Mungkin dia nanti proses ke depannya pengurusan surat-surat, tim atau SNK dia hambatan sendiri. Tidak lama kami melakukan pemeriksaan kepada supir tersebut. Ibu-ibu yang kami suruh untuk mengambil surat-suratnya datang kembali. Ketika motor tersebut dalam proses mutasi, sebaiknya untuk kendaraan tersebut tidak boleh dipergunakan sampai menunggu surat-suratnya ada. Ya, Bu, ya. Nanti ke depan, Ibu kalau mau pakai motor itu, nyuruhnya itu harus yang punya SIM. Biasanya kan di sana? Jangan dimiasakan. Dan pakai helm dua-duanya. Kami melakukan penilangan dengan barang bukti motor tersebut untuk sementara waktu.